Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Good morning Today hari ini We will study Kita akan belajar Tentang bagaimana Bertanya Berapa jumlah Barang yang ada di Suatu tempat Jadi misalkan disini Gambarnya ada seorang anak Yang sedang bertanya Berapa jumlah Buku di atas meja Maka bahasa inggrisnya How many books are there How many books are there Artinya adalah Berapa banyak jumlah buku Yang ada disana Maksudnya di atas meja Bahasa inggris buku adalah book Satu buku bahasa inggrisnya adalah One book One book tulisannya adalah O N E Itu dibaca one Book B O O K Kan begitu ya Nah Nanti ada tes Atau ujian Dalam pilihan ganda Kamu diminta nanti Untuk menulis Jawaban yang nanti Kamu kerjakan Dari video ini Dipindahkan ke Tes di media didik Nanti seperti itu Terlebih dahulu Kita latihan Materinya Supaya nanti Nanti bisa mengerjakan Berikutnya Kita lihat di meja Ada dua Penggaris Bahasa inggrisnya Penggaris adalah Ruler Kalau dua Bahasa inggrisnya Dua penggaris Two Rulers Ada S nya Jadi untuk Barang yang lebih dari satu Itu ada S di belakangnya Jadi kalau Penggaris satu Itu one Ruler Tidak ada S nya Tapi jika Ada dua Berarti tambahin S di belakangnya Jadi rulers Two rulers Begitu Berikutnya jumlah Rawatan pensil Ada dua Bahasa inggris Rawatan pensil Adalah Sharpener Kalau satu Berarti One Sharpener Dua Two Sharpeners Ada S nya Jika lebih dari satu Ada lima Pullpen Five pens Ada enam pensil Six pensils Ada empat buku Four books Ada satu tas One bag Berikutnya Untuk Mengatakan Disana ada Dua buku Disana ada Satu buku Bahasa inggrisnya Adalah Dairies Dairies itu Artinya Ada Ada disana Disana ada Apa Begitu ya Misalkan Kalau Contohnya Apple Apple nya satu Maka One apple Apple nya satu Disana Ada Satu apple Bahasa inggrisnya Adalah There is One apple Nah Jika Apple nya ada dua Maka Apple Sulisannya Menjadi Two Apples Begini Kemudian Menggunakan There are Bukan There is There is itu Jika jumlahnya satu Apple nya Kalau dua Berarti There are Two apples Begitu Berikutnya Kalau tiga Menjadi Three apples Ada tiga apple There are Three apples Empat apple Four apples Ada empat apple There are Four apples Ini adalah soal yang nanti Dikerjakan di buku ya Dari menonton video saya Nanti di buku ditulis Dalam bentuk Bukan angka Tapi tulisan Jadi contohnya Nomor satu Ada There are Ada Dua foto Di atas Maksud saya Di dinding Disitu kita lihat Ada dua gambar Bapak Presiden Dan Wakil Presiden Itu berarti ada dua Foto Maka Dua itu Bukan ditulis angka Tapi Menjadi kata Atau Berupa huruf Tulisan To Begini Nah Begini To Jadi nanti Untuk tes saya Semuanya Berupa Kata Huruf Bukan Angka Jadi To Jangan ditulis Angka dua Tapi T W dan O Nanti begitu Seterusnya Sampai dengan Nomor empat Begitu Nomor dua Ada There are Ada Books Buku in the bookshelf Di dalam Lemari Itu ada Berapa buku Ada Disitu ada Dihitung disitu One Two Three Four Five Six Seven Ada Seven Books Berarti Kamu tulis Nanti Seven S E V I N S E V E N Saya ulangi S E V E N Begitu Ini Ini sebenarnya Lemari Kalau bookshelf Itu Rak buku Tapi Bisa seperti ini Sebenarnya Bookshelf Boleh In the Cupboard Bisa Jadi lemari Itu Ada Beberapa Macam Berikutnya Yang ketiga Three There is Ada Sebuah Tas Maka Kamu tulis There is One Bag Begitu Nanti Four There are Ada Berapa buku Di atas Meja Books On the Table Ada Two Berarti There are Two books On the Table Berikutnya Nanas Bahasa Inggris Adalah Pinaple Satu Nanas Pinaple One Pinaple Materi Ini Jika kita Ingin Mengatakan Pada Orang Saya Punya Satu Nanas Satu Nanas Bahasa Inggrisnya Adalah One Pinaple Saya Memiliki Atau Saya Punya Bahasa Inggrisnya Adalah I Have Jadi Kalau Saya Punya Satu Nanas I Have One Pinaple Dua Pinaples Four Pinaples Saya Punya Empat Nanas Kemudian Untuk Latihan Berikutnya Yang Nomor Setelahnya Nomor Pinaples Itu Saya Jika Yang Punya Adalah Teman Mu Perempuan Maka Itu Menggunakan She She Has Artinya Sama Dengan I Have Yaitu Memiliki Saya Ulangi Kalau Saya Memiliki Itu I Have Kalau Teman Mu Yang Memiliki Adalah Kalau Perempuan She Has One Pinaple Dia Punya Satu Nanas Jika Laki Laki Punya Dua Nanas Berarti Menjadi He Has Two Pinaples Dia Punya Dua Nanas He Kalau Laki Laki Memiliki Itu He Has Kalau Perempuan Memiliki She Has Kalau Saya I Have Three Pinaples She Has Three Pinaples Four Pinaples He Has Four Pinaples Ini yang Saya Maksud Nomor Lima Disini Bisa Kita Lihat Bahasanya Joshua Itu Memiliki Lima Pulpen Bahasa Inggrisnya Joshua Has Five Pins Ditulis Dalam Bentuk Huruf Bukan Angka Yaitu F I V Begitu Nanti Di Bukunya Setelah Ditulis Semua Jawabannya Sampai Sepuluh Baru Dipindah Ke Tes Atau Ujian Di Media D Berikutnya Yang Nomor Six Cici Has Ten Pencil Sepuluh Pencil Seven Aisha Has Two Sharpeners Eight Delapan She Has One Bag Nine Sembilan She Has Five Books Sepuluh Ten He Has Two Pins Ya Itu Materi Kita Hari Ini Jawabannya Ditulis Di Buku Tapi Tidak Perlu Di Upload Hanya Sebagai Catatan Untuk Menjawab Tes Di Media Didik Berupa Pilihan Ganda Saya Akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh